Adapun pada kesempatan ini, kita akan membahas dan melihat sedikit mengintip bagaimana apa saja gangguan-gangguan syaitan pada ibadah kita. Yang pertamanya, salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi binimati tatimus salihat Hamdan kasiran tayiban wabarakan fih Kama yuhibbu warabbuna wa yardha Tentunya teman-teman sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Segala ni'mat yang diberikan kepada kita semua Ni'mat baik itu, ni'mat iman dalam hati kita Ni'mat umur yang panjang, ni'mat hidayah Terlebagi lagi ni'mat kesihatan Kalau kita tidak sehat dan adanya kesempatan Maka amalan kita, ibadah kita tidak mulai dengan kita lakukan Dan itu semua atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Terkait dengan ni'mat sehat ini teman-teman sekalian Terkadang ada saja yang mengganggu kesehatan kita Baik secara fisik kita maupun kolbu kita, jiwa kita Yang perlu kita harus ketahui bahwasannya Gangguan pada kesehatan kita ini Itu juga ada dipengaruhi oleh gangguan jin, syaton Gangguan syaton teman-teman sekalian Harus kita ketahui disini Gangguan syaton ini Sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari Baik itu dalam gangguan ibadah kita Pada ibadah kita Ada gangguan pada emosi kita Halusinasi, ada rasa was-was Indigo Bahkan sampai kita dan tidak terjaga Seperti tidur misalnya Ada pun pada kesempatan ini Kita akan membahas dan melihat sedikit Mengintip bagaimana Apa saja gangguan-gangguan syaton pada ibadah kita Yang pertamanya salah satunya adalah Tidak khusyuk dalam sholat kita Ketika kita sholat teman-teman sekalian Sulit khusyuk dalam sholat kita Sulit khusyuk Sering mengingat apa yang Sudah kita lupakan sebelumnya Tiba-tiba ketika kita sholat Semua kita ingat Dimana kita taruh hp kita Kita ingat Wah Masakan saya di rumah tiba-tiba begini Dan itu dengan mudahnya Teringat karena adanya gangguan syaton Dalam pikiran kita Mengesuai Pikiran kita Hati kita Sehingga mudahnya terjadi demikian Kemudian adanya lupa rokat sholat Sering terjadi lupa rokat sholat Sering sekali terjadi Sedikit-sedikit lupa rokat sholat kita Kita tidak paham Kita tidak sadari bahwasannya Saya sudah rakat berapa ini Kemudian gangguan pada ibadah yang seterusnya adalah Adanya rasa malas dalam hati kita Untuk menegakkan sholat Betul-betul adanya ancaman Kekuatan dari dalam hati kita Kekuatan negatif Yang sebenarnya itu adalah Dari bisikan syaton Yang melumpuhkan otak kita Yang memudahkan hati kita Untuk tidak bergerak Untuk menegakkan sholat Karena adanya kekuasaan syaton dalam hati kita Sehingga kita Apa namanya Sehingga kita tidak Segera bersegera untuk melakukan sholat Atau kita berlalai-lalai Sebagaimana dalam Firman Allah SWT Failulil musallim Maka celakahlah bagi orang yang sholat Alazinahum fi sholatihum Humsahum Itu orang yang lalai dalam sholatnya Kemudian sering menguap Wajar saja ketika Kita sering begadang misalnya Kita sering menguap Itu faktor ya Wajar Kita sering begadang Karena mengantuk Tapi ketika setiap sholat ini Kita sering menguap Dalam sholat itu Satu kali sholat kita menguap Empat kali Empat kali menguap Bahkan lebih Maka hati-hati disini Indikasi Kita bisa saja Terkena gangguan jin Syaton pada ibadah kita Dalam sholat kita Ya Sedikit menguap lagi Sedikit menguap lagi Itu adalah gangguan Shaton di dalam sholat kita Kemudian sesaat nafas Saat baca Al-Quran Ya jelas nampak sekali Ketika kita baca Al-Quran Tiba-tiba sesaat nafas Tidak seperti biasanya Maka ada indikasi gangguan jin Yang berusaha untuk menggagalkan Atau Mengganggu bacaan Al-Quran kita Kemudian ngantuk saat baca Al-Quran Ya Sangat berat mata kita Untuk membuka mata ini Untuk membaca Al-Quran Membaca kalamullah Perkataan Allah Ya Mentadaburinya Ya Karena adanya Usaha syaton menggagalkannya Karena dia akan tidak senang Ya Syaton mana yang senang ketika Hamba-hamba Allah Manusia Itu beribadah kepada Allah Solat Ya Membaca Al-Quran Pasti dia akan berusaha Ya Dan ketika syaton sudah memasuki Dalam tubuh kita Maka dia dengan munahnya Mengatur Segala anggota tubuh kita Termasuk mata kita Sehingga mata ini berat Untuk kita buka Ketika baca Al-Quran Sehingga dia termasuk indikasi Gangguan pada ibadah Nantuk saat baca Al-Quran Ya Demikianlah mungkin Beberapa Ya Pencerahan Bagaimana kita melihat Gangguan pada ibadah kita Ya Ustaz Ketika saya mendapat Gangguan seperti ini Maka Solusinya bagaimana Ya Maka pertama Ya Perkuat zikir kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Perkuat zikir kita Benteng kita Kepada Allah Ketika kita Kuatkan zikir ini Maka Syaton tidak akan menguasai Tubuh kita Ya Pikiran kita Kemudian yang kedua Adalah Ya Perkuat ketaatan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita taat Kepada Allah Maka musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan Berani Ya Menguasai kita Orang yang taat Kepada Allah Karena Allah Akan menjadikan Diri kita Sebagai penolong Allah menjadikan Benteng bagi kita Orang-orang yang taat Kepada Allah Dan kemudian Dan kemudian adalah Rukiyah Melakukan Rukiyah Kepada diri kita Hingga kita Mengularkan jin Mengusir jin Yang telah Menguasai diri kita Sehingga Kerenanya Kita dengan mudah Dengan santai Dengan nyaman Melakukan Ibadah tanpa Adanya Pikiran-pikiran Negatif Gangguan-gangguan Negatif Dari Ula Kita berlindung Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian apa yang kami Bisa sampaikan Syukur Wa jazakum Subhanahu wa bihamdik Syedallah Ilaha ila Anta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh